Tim advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Hasana, melaporkan isu Sara yang menyerang pasangan nomor urut dua di media sosial ke Gakumdu Bawaslu, Jabar. Tim advokasi Hasana meminta Bawaslu maupun Polda Jawa Barat segera mengusut pelaku penyebar hoaks agar tidak menimbulkan konflik. Tim advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, TBH Sanuddin Anton Carlian atau Hasana, mendatangi kantor Bawaslu, Jawa Barat, Jalan Turangga, Kota Bandung, Selasa Siang. Mereka melaporkan kampanye hitam yang menyerang pasangan nomor urut dua. Kampanye hitam diunggah salah satu akun di Instagram yang menyudutkan pasangan Hasana dengan kata-kata kasar yang dikhawatirkan akan memicu konflik di masyarakat maupun internal partai pendukung. Tim advokasi Hasana meminta Bawaslu dan Polda Jabar mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap pelakunya karena bisa merusak kondusivitas keamanan pada Pilgub Jabar 2018. Terlebih, selama ini baik Polri, TNI, KPU, dan Bawaslu telah berkomitmen untuk memberantasok menjelang Pilgub Jabar. Kita menemukan di media sosial, di Instagram, ada yang memposting gambar yang tidak pantas ke pasangan kita pasangan Hasana. Selama ini memang pasangan Hasana ini selalu menjadi korban hoax, selalu di fitnah macam-macam di media sosial. Tapi kali ini sudah sangat ketahuan karena bahasa yang disampaikannya bahasa yang sangat tidak patut dan sangat menghina pasangan Hasana. Menanggapinya Bawaslu Jabar berjanji bersama jejarannya akan segera mengusut tuntas kampanye hitam tersebut.